Pemirsa Kementerian Keuangan menyetujui santunan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal saat bertugas. Santunan yang diusulkan sebesar 36 juta rupiah. Sekjen KPU Arief Rahman Hakim mengatakan, Kementerian Keuangan menyetujui memberikan santunan bagi petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. Santunan yang diusulkan KPU bagi petugas KPPS yang meninggal sebesar 36 juta rupiah. Sedangkan petugas yang sakit 16 sampai 30 juta rupiah. KPU mencatat saat ini terdapat 119 petugas KPPS meninggal serta ratusan orang sakit dalam pelaksanaan pemilu 2019. KPU akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2019 terkait banyaknya korban meninggal. Saya informasikan untuk santunan bagi penyelenggara pemilu di Badan Penyelenggara Repop. Kita sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Dan bukan hanya KPU tapi juga Bawasan. Sudah melakukan pembahasan pada prinsipnya Kementerian Keuangan sudah menyetujui untuk memberikan santunan bagi petugas kita di tingkat KPPS, PPS, dan PPK yang wafat dalam menjalankan tugas maupun sakit.